Terima kasih telah menonton 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 Apa maumu? Aku ini balas tenjang Itu di luar kuasa Kuginante Jangan tinggalkan aku Ibu Ratu Takdirmu yang menentukan jalan hidupmu Anggaplah ini sebuah pertapaanmu Untuk menjadi seliman buaya Dan akan tetap menjadi buaya Selamat menikmati Siapa kamu? Ayo, adepi aku! Mati! Eh! Nga, ayah! Agak! Agak faham aku! Eh! Bagaimana caranya aku bisa jadi manusia untuk membalas sakit hati aku kepada Janu? Takdirmu, menentukan jalan hidupmu. Aku bisa membantumu untuk merubah wujudmu menjadi manusia. Aku bisa merasakan bagaimana rasa sakit hatimu pada masa sejati itu. Baik, Buratu. Aku akan selalu mendengarkan hasil hatimu. Kembalilah, Kinanti. Balaskan dendamu kepada manusia jahat. Auliyat! Auliya! Iya, kak. Ada apa? Kok ada apa? Ada apa? Juragan Topan itu mau ketemu sama kamu. Ayo, dandan yang cacik sana. Enggak, enggak, kak. Aulia aku udah bilang berapa kali sama kak, kak. Kalau Aulia itu gak mau dijodohin sama juragan Topan. Hei, Aulia. Dengar, kak. Tapi, berapa banyak perempuan yang antri mau menikah sama juragan Topan. Dia itu ganteng, kaya raya. Tapi Aulia gak mau, kak. Walaupun Aulia nanti harus hidup bergelimang harta. Tapi Aulia gak akan bahagia. Aulia, tambah dewasa kamu, tapi tambah pintar kamu bicara, ya? Dengar, Aulia. Dari kecil. Kakek itu memilih arah kamu sampai dewasa seperti sekarang ini. Itu balasannya. Carunya kamu itu balas budi sama kakek. Haduh, kakek. Yaudah, kakek. Kalau misalnya Aulia gak mau dijodohin sama juragan Topan. Kan ada aku. Aku mau kok nikah sama juragan Topan. Semuanya cantikan. Iya, kakek. Yang dibilang kamu itu benar. Lebih baik kamu nanya yang dijodohin sama juragan Topan. Karena Aulia juga gak mau ngelangkahin ikan duluan. Biarkan kamu nanya duluan, ya, kakek. Juragan Topan itu tidak suka sama kamu. Dia sukanya sama Aulia. Ayo. Ganti baju. Ayo. Ayo. Ayo ganti baju. Ayo ganti baju. Lihat aja ya. Aku bakal bikin juragan Topan lebih memilih aku dibanding dia. Kalian tertawa di luar sana. Aku berjanji. Mereka harus tahu rasanya sakit. Aaaaaah. Kakek lepasin, kakek. Mau ke tempat sama juragan Topan. Aaaaaah. Lepasin, kakek. Ayo. 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 Lari dulu ini kamu melanggar perintah kakek. Kamu bikin malu keluarga aja. Gak enak kan juragan Topan menunggu terlalu lama. Kakek lepas, kakek. Kakek ada yang ikutin kita, kakek. Mana? Ada apa? 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 Ada-ada aja kemungkinan. Ayo, ayo. 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 Nanti, kawa-kawanya yang terkesan dia tetap hijau. Supaya orang-orang tetap bisa mancing di dalam ini. Seperti janji kita, ini cucu saya. Auli. Pak Daud, cek tanah yang sebelah sana. Ya juragan. Saya perbicu. Ya. Cantik. Dan keliatannya masih polos. Sesuai selera saya. Terima kasih, juragan. Bagaimana perjanjian kita untuk pernikahannya juragan? Kek, tolong kakek izinin aku pergi dari tempat ini. Diam, kamu. Ya aku tuh gak mau dipaksa nikah. Diam, Aulia. Ini yang dibina sedepan kamu. Siapa tadi namanya? Aulia. Aulia, begini. Kenapa kamu gak mau nikah sama saya? Kalau kamu nikah sama saya, semua kebutuhan kamu akan saya jamin. Kamu minta apa aja, akan saya berikan. Ya. Bagaimana kesepakatan mengenai perjanjian kita? Udah, tenang aja. Udah diurus. 50 juta. 100 juta. Tapi, tanah kamu yang seberang danau, akan menjadi milik. Dil. Dil. Kapan itu juragan? Sudah disiapkan. Tinggal ambil di kantor. Iya, iya. Ya. Tapi jangan lupa. Saya mau menikah dengan Aulia secepat. Besok kalau. Wah. Makasih. Tolong diurus ya. Iya, makasih. Makasih juragan. Ayo kita pulang sekarang. Mari juragan. Baru kali ini, aku dapat uang banyak. Masa depanku pasti berhenti. Kakek punya banyak uang. Aku malah. Eh, kalau kamu mau uang yang banyak, cari sendiri sana. Kakek, kakek itu kenapa sih pulih sama anakku? Kakek, kakek gak boleh dihitungan. Kakek itu kenapa sih kakek lebih saing sama Aulia, kan? Buktinya itu Aulia aja dijodohin sama juragan topan. Aku cuma minta uang aja, kanik-kanik. Selesai banget sih. Kakek! Juragan topan itu maunya sama Aulia. Bukan sama kamu. Kakek! 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 Ini balas dendamku untuk orangtuaku. Aulia yang punya anak-anak saya naik. Dendamkan. Jika kamu tersenyumkan, Kakek! 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 Kenapa? Kakek! Kakek! Kau telah kembali. Kau telah kembali. Mana si Aulia nya? Nggak muncul-muncul juga. Udah jam berapa nih? Mana Aulia? Sebentar lagi. Iya. Maaf Pak. Apa mempelai wanitanya? Sudah siap? Iya Pak. Silahkan duduk. Oh iya. Terima kasih. Dengar ya. Cepet panggil Aulia. Jangan sampai dia kabur. Kalau dia kabur, ingat. Uang yang aku kasih, kamu kembaliin semuanya. Alas hubungan. Iya, iya. Saya panggilnya cepat. Iya, iya. Kamu tuh nggak mau nikah sama Jurul Gantufan. Aku nggak mau. Aku. Ya ampun. Aulia. Kamu tuh ngapain sih pake nangis-nangis segala. Hah? Kamu itu mau dinikahin. Bukan mau dihukumati. Bahaya banget sih jadi orang. Ya tapi aku tuh nggak mau ditandain sama Jurul Gantufan. Kenapa tau kan Jurul Gantufan itu orang yang kejar. Yaudah. Kalau emang kamu nggak mau dinikahin sama Jurul Gantufan. Sini. Aku aja. Sini. Dia di baju. Cepetan. Dia di baju. Itu nggak usah mau diselis deh. Aulia. Kamu jangan bikin balu kakek. Aulia nggak mau, kek. Dinikahin dengan cara seperti ini. Aulia nggak mau nikahin sama Jurul Gantufan. Kamu mau. Lihat kakek mati keroyok oleh anak buahnya Topan. Kalau kamu mau balas budi. Turuti perintah kakek. Ayo cepet. Cepet. Cepat Topan. Ini Aulia. Melihat perintah. Saya nikahkan dan kawinkan Anda, Saudara Topan Widyatmoko dengan saudari Aulia Safutri binti Avandi dengan mas kawin Rp 100 juruta dibayang tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aulia Sahputri Binti Afandi dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah! 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 Sekarang aku tahu harus lari kemana. Untuk membalas sakit hati aku pada janu. Lama banget sih Juragan, jadi gak sih keluar? Alah, paling juga lagi sama istrinya. Udah biarin aja Yud. Udah apaan Yud? Yud? Udah apaan? Lihat itu Cok. Goyang-goyang sendiri sama kemala itu. Alah, itu paling halusinasi kamu doang. Eh, lihat itu. Apa lagi? Goyang lagi itu loh. Udah biarin aja. Udah. Eh, cek dulu siapa tau Jemaling, ayo. Udah nanti Juragan malah. Ayo, ayo. Ayo aja apa sih? Pada kemana ini? Kok gak ada yang jaga? Ayo. Aduh. Bikin kakit A aja. Malam-malam gini. Kamu manusia atau setan sih? Nggak usah malam-malam gini ada cewek keluyuran. Maaf, saya tersesat. Saya dari kampung sebelah. Lagi mencari kerjaan. Ya sudah. Ikut saya ke rumah aja. Yud! Kita bawa ke rumah aja, Yud! 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 Dari mana? Juragan. Tadi itu dia bilang, dia kesasargan. Iya Juragan. Tadi ada semak-semak goyang-goyang. Pas kita tengok itu dipikir setan. Ternyata Juragan... Cewe cantik banget, Juragan. Ada keperluan apa, Mbak, malam-malam? Saya dari kampung sebelah. Mau cari kerjaan. Tapi mau lahan kesasar. Bukan. Kebetulan, ya, kan? Di rumah Juragan itu kan nggak ada pembantu, Juragan. Nggak ada yang betah, Juragan. Dia aja Juragan, udah. Ya betul itu, Juragan. Bener, Mbak. Mau kerja? Yoda. Boleh, boleh, boleh. Yoda. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih telah menonton 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 Jangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenan Kek Kenapa Ken? Ken? Terima kasih telah menonton Kenapa? Kenapa kamu non? Terima kasih telah menonton Kenapa? 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 Terima kasih telah menonton? Terima kasih telah menonton Sekali menonton Terima kasih telah menonton Kalau kamu menonton Aku menonton Terima kasih telah menonton Onah Aku menonton Kenapa? 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 zn creating? Kenapa? 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 Kenapa aku makan ini hawanya panas banget ya? Kenapa aku ngacet tidur aja tuh? Au! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kak! 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 Kak... Kak, jangan! Kak, bundan! Kak kamu nggak pernah pakai pisau itu. Pito ini akan aku gunakan untuk menghabisi nyawa Kinanti. Tapi salah Kinanti apa kak? Kenapa kamu bunuh Kinanti? Itu yang mendasar perempuan yang punya otak. Dan Kenanti itu sudah menggantikan posisi kamu. Terus sekarang, Kak, kamu pakai nanya. Salah dia, Kak. Dan kamu dengar yang omongan kakak. Kamu dengar omongan kakak. Diorin aku, Kak. Dan pokoknya aku mau kamu harus menghabisinya, Kenanti. Kalau enggak, besok ini, besok ini akan aku pakai untuk bantuan kakak. Kak, 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 aku mohon, Kak. Jangan sampai tak akan dikuasai oleh dendam, Kak Istifat, Kak Istifat. Kamu jangan ceramai aku, Aulia. Kamu jangan ceramai aku. Pokoknya kamu harus tinggalkan omongan aku. Kak! Terus sampai kamu enggak mau menghabisinya, Wakil nanti malam ini juga. Kamu ya, kamu akan aku habisi. Setelah kamu habisinya, Wakil nanti. Kak, Kak. Kamu buang jasadnya ke belakang Vila. Dan, pegang. Aku enggak mau. Pegang ini! Aku enggak mau. Aku enggak mau. Dan, jangan sampai kagak. Berarti kamu. Ya Allah. Aku enggak menyadarkan kamu enggak atas semua tindakannya. Jangan sampai kamu enggak membuluki nanti, Ya Allah. Sadarkan dia. Ayo, Kak. Wah, lama banget sih cuci kesayangan kakek itu dateng. Lagian sih dimanja. Lagiannya lag-lag-lag-lag-an ngapa-ngapain. Tak betul tunggu aja. Sebentar lagi juga dia ada. Nah, apa sih? Mau apa kalian mengajak aku ketemu di tempat seperti ini? Tanya lah. Kamu sudah menghabiskan nanti, Kak? Aku enggak akan pernah tega untuk menghabisi Kinanti. Karena Kinanti enggak punya salah apa-apa sama aku. Kenapa kamu tidak habisi saja Kinanti? Dia itu bukan manusia biasa. Dia berbahaya. Berbahaya? Berbahaya, kata kakek. Berbahaya untuk siapa? Untuk kakek. Iya, kan? Kamu apa, Olya? Maksud kamu apa, Ton? Berbahaya untuk kakek. Apa sih maksudnya? Apa kakek masih kurang puas, Kak? Kakek udah membunuh kedua orang tua Kinanti. Seharusnya keluarga kita kayak minta maaf sama Kinanti. Bukan malah sebaliknya kita mau menjantiki Kinanti. Kakek! Kek, ini tuh apaan sih maksudnya, kakek? Aku enggak ngerti. Dijelasin sama aku, apa yang aku enggak tahu? Aulia. Kenapa kamu lebih percaya sama dia? Dia itu keluarga si rupan buaya. Seharusnya kamu itu harus percaya sama kakek. Apa kakek bilang? Aku harus percaya sama kakek. Orang yang udah tega ngejodohin aku sama Juragan Tovan. Orang yang udah tega buat cucunya menderita selama ini. Kakek, aku mohon sama kakek. Kakek minta maaf sama Kinanti. Dan aku akan coba rayu Kinanti untuk memaafkan kakek. Dan lupakan semua dendam-dendamnya sama keluarga kita. Jangan kodoh kamu. Seharusnya kamu yang membunuh Kinanti. Kamu memilih dia atau keluarga kamu sendiri. Aulia. Kamu harus membunuh Kinanti. Karena kamu yang satu-satunya cuma bisa membunuh dia. Aulia! 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 Kamu harus membunuh Kinanti. Karena kamu yang satu-satunya cuma bisa membunuh dia. Aulia! 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 Aku orang Hancar! Ternyata ada buaya lain di danau itu. Aku yakin. Aku yakin. Jujuku sudah bersekutu dengan siruman buaya. Kek, jangan sampai Aulia menghabisi nyawa kita, Kek. Pokoknya kita harus cari cara supaya kita bisa menghabisi siluman buahnya itu, Kek. Diam! Diam kamu! Diam! Sekarang, kita harus temui batimu. Kek, Nanti? Iya, Pak. Kamu ngapain bawa piring dari atas? Ini, Pak, bekas makannya ibu. Mau aku cuci. Gimana sih Aulia? Habis makan, kok nggak bisa bawa piring sendiri? Kek, Nanti? Shhh! Mas, Mas! Kamu panggil dokter cepetan! Buruan! Bunggung lagi! Iya, Mas. Panggil dokter buruan! Baik, sepertinya ibu Kek, Nanti baik-baik saja. Iya, namun beliau harus agak sedikit banyak istilah. Berhubung ibu Kek, Nanti sedang hamil muda. Serius, Dokter? Iya. Hamil? Betul, Pak. Selamat ya, Pak. Makasih, Dokter. Akhirnya, aku menjadi seorang ayah. Selamat nih, sayangnya. Kita akan punya anak. Eh, kamu dengar ya? Semua pekerjaan rumah mulai sekarang, kamu yang kerjain. Kek, Nanti nggak boleh capek. Iya, Mas. Baik, kalau begitu, Pak. Selamat, Pak Tophan. Kalau begitu, saya mohon pamit. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih. Permisi. Iya. Bu. Iya, Dokter. Mas, nggak boleh berlebihan gitu. Sayang, demi baik kita, nggak ada yang berlebihan. Ya? Aku jalan dulu ya, masih banyak urusan. Eh, kamu dengar ya. Kamu pastikan semua baik-baik aja ya. Kalau bayi ini adalah keturunan buaya, yang ada Mas Tophan bakalan bunuh bayi ini. Aku janji, aku akan menjaga rahasia ini dari Mas Tophan. Yang terpenting sekarang, kamu harus merawat baik kamu. Ya? Itu tidak akan menyelesaikan rasa sakit hati ini. Kecuali, kamu ambil jimat di kaki kamu dan hancurkan. Itu akan menyelesaikan misi aku. Dan aku akan segera pergi dari sini. Mas Barul. Adik. John. Mona. Kenapa kalian ada di sini? Kami ingin minta bantuanmu. Untuk mengenyapkan siluman buaya. Yaitu Kinanti. Kinanti. Jan. Kamu ngelindung. Dia tidak mungkin bisa kembali lagi. Tapi kenyataannya Mas Barul. Kinanti itu terus memburu aku. Ya bener pak deh. Aku jadi semakin tidak sabar untuk bertemu. Aku akan mendapatkan mustika merah milik. Tapi Mas Barul. Kinanti itu sudah dibantu oleh cucu aku yang bernama Aulia. Dia betul-betul jadi antek siluman buaya. Ya bener pak deh. Siluman buaya itu selalu membantu Aulia pak deh. Kalau begitu kita selesaikan masalah. Aulia sudah berkhianat sama kakek. Awas kamu Mona. Kakek juga sudah tidak percaya sama kamu. Kalau kamu berkhianat. Awas kamu Mona. Mona. Mona! 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 Aulia! Aulia! Jangan lagi. Jum segini belum pulang juga. Aku khawatir banget lagi sama Aulia. Aduh. Jangan-jangan ada yang menyelakain Aulia. Aku harus cari Aulia. Tidak! 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 Bari! 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 Aku habis dikapa? Bari! Aku habis dikapa? Jangan Bari! Tidak baru. Serahkan musrikai. Aku akan serahkan musrikai ini. Terasal kamu lepaskan Auli. Baik. Terus ini yang jaga mana lagi? Ada-ada aja sih. Gak pernah becus kalau disuruh jaga. Ini yang kamu cari. Itu yang aku cari. Langkahi dulu, mayat. Jangan menghalangi aku yang mendapatkan mustika itu. Bahaya ratu siluman kuaya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Hey! Gini nanti. Keluar, Wulia. Cepat, cepat keluar. Keluar, Wulia. Keluar. Aku akan membunuhmu. Kalau aku tidak membunuhmu, pasti kamu yang akan membunuhku. Aulia, Aulia, ambil Aulia. Semoga. Aulia, cepat ambil Aulia. Aulia! Aulia, cepat ambil Aulia. Aulia, cepat ambil Aulia. Sekarang sudah tidak ada lagi pertumpahan darah. Kek, maafin aku ya, Kek. Aku sudah nyesel karena aku tidak bisa melindungi kakek. Dan selama ini, aku selalu egois. Aku juga sebenarnya sampai sekarang belum bisa terima kenapa aku bisa nikah sama perempuan seluman buaya. Udahlah, Mas. Sekarang Kinanti itu udah tenang di surga. Aku minta sama kamu, kamu lupakan semua dendam-dendam kamu sama Kinanti. Dan aku juga minta maaf sama kamu ya, kalau selama ini kakek aku banyak sekali menyusahkan kamu. Ya, aku udah maafin semuanya kok. Lagian juga ini memang salahnya aku juga. Selama ini aku terlalu egois. Maafin aku ya. Iya, Mas. Aku udah maafin kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.